Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di jalan infeksi sebuah irigasi ya kan Dimana di pinggir jalan ini tumbuh banyak sekali alang-alang Atau rai atau lalang ini ya tuh Alang-alang Nah, alang-alang ini kan Ternyata itu memiliki banyak sekali khasiat dan manfaatnya ya kan Nah, sekarang mari kita sama-sama cek Apa itu khasiat dari alang-alang Nah, alang-alang ini kan Itu kan terdiri dari ini nih Jeraminya Dan akarnya tuh Akar alang-alang itu panjang kan Ini kebetulan pendek ya, baru saya nyabut Nah, tuh ini Yang dimaksud akar-alang yang bisa pengobat itu ini Ini panjang kesini Karena kebetulan kita gak bawa alat Jadi gak bisa ngegali Ini tuh akarnya ya Jadi kalau yang dimaksud akar-alang-alang itu ini Nah, tapi ininya juga jeraminya tuh Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain Sekarang coba mari kita lihat Beberapa manfaat dari alang-alang Alang-alang kan Disini saya bisa mencatat ada sekitar 22 manfaat alang-alang Atau akar alang-alang Yang pertama untuk Mencegah dan mengatasi infeksi ginjal Yang kedua berhasil untuk mengatasi radang ginjal Yang ketiga untuk mengatasi hepatitis Dan yang keempat untuk mengatasi diabetes Ya, itu akarnya nih Lalu yang kelima untuk mengatasi gonore atau kencing nanah Lalu yang keenam untuk mengatasi infeksi saluran kemih Yang ketujuh itu bermanfaat untuk artritis Itu mengatasi tulang dan sendi Lalu yang kedelapan berfungsi sebagai antipiretik Yaitu penurun panas ya Ini yang digunakan akarnya Lalu yang kesembilan Biasa dimanfaatkan untuk mengatasi mual dan pening Yang kesepuluh itu biasa dimanfaatkan untuk diuretik Atau melancarkan air seni Yang kesebelas itu untuk hemostatik Yang kedua belas untuk mengatasi diare Nah khusus untuk diare itu biasanya menggunakan 250 gram akar alang-alang Lalu yang ketiga belas akar alang-alang juga biasa dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak Yang keempat belas akar alang-alang terkadang juga dimanfaatkan untuk mengatasi mimisan Yang kelima belas akar alang-alang terkadang dimanfaatkan sebagai antiradang Yang keenam belas digunakan untuk melancarkan peredaran darah Yang ketujuh belas biasa dimanfaatkan kalau terjadi muntah darah Yang ke delapan belas biasa dimanfaatkan kalau tidak lancar Dan yang kesembilan belas biasa digunakan untuk sakit influenza Dan yang ke dua puluh untuk mengatasi penyakit jantung Yang ke dua puluh satu itu untuk mengatasi hipertensi Dan yang ke dua puluh dua itu untuk mengatasi mimisan Itu ya itulah beberapa hasil dari alang-alang ya kan Nah lalu kenapa alang-alang itu sampai memiliki hasil yang begitu banyak kan Karena ternyata alang-alang itu memiliki kandungan yang sangat banyak kan Di antaranya satu alang-alang mengandung arudoin Yang kedua alang-alang mengandung sekopolina Yang ketiga alang-alang mengandung katekal ya Yang keempat alang-alang mengandung asam klorogenat Yang kelima alang-alang itu mengandung imperanena Yang keenam alang-alang mengandung clendrene Yang ketujuh alang-alang mengandung graminonebe Yang kedelapan alang-alang mengandung manitol Yang kesembilan alang-alang mengandung kosak Dan yang kesepuluh alang-alang mengandung malit asid ya kan Nah selain akarnya kan yang sering dimanfaatkan untuk pengobatan herbal Nah ininya nih Ya ininya Terkadang juga sering dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan Misalnya dianyam untuk membuat atap rumah Atau membuat dinding gubuk Yang keempat bisa dimanfaatkan untuk istilahnya Pak rumpun ikan ya Kalau ikan-ikan merupakan ini ingkut Lalu yang kelima bisa dijadikan bahan kerajinan Dan yang selanjutnya bisa digunakan untuk dekorasi Lalu yang lain dan lain-lain Nah itulah ya salah satu manfaat daun alang-alang Nah kan Alang-alang Ternyata di setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda-beda kan Misalnya Kalau di daerah Banjar itu disebut terkadang alalang atau halalang ya Lalu yang kedua Terkadang juga disebut lalang itu di Melayu atau Madura Nah Yang ketiga terkadang juga disebut amek-amengan di Bali ya Lalu berikutnya terkadang juga disebut Erih daerah Sunda ya Lalu yang kelima disebut terkadang disebut Rih Itu daerah Batak Lalu yang keenam disebut Jih Gayo Yang ketujuh terkadang disebut Re Sasak Terkadang disebut Rih atau Ki Daerah Batak Lalu terkadang disebut Wusu Itu daerah Sumba Lalu terkadang disebut Ngusu Daerah Halmahera Yang ke sebelas terkadang disebut Kusu-Kusu Manado Yang ke dua belas terkadang disebut Eri atau Weri Daerah Ambon Lalu ke tiga belas terkadang disebut Reya Yang ke empat belas terkadang disebut Ri Itulah empat belas nama dari alang-alang Dengan kata lain kan pada video kali ini kita itu ada sekitar berapa bahasannya 22 tambah 10 32 tambah 5 37 37 ditambah 14 50 ya 50 ya 50 kurang lebih tuh 51 pembahasan tentang alang-alang ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!